Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Anto Gibran Youtube Channel tempat buat ngoprek-ngoprek produk-produk home entertainment di video kali ini adalah video tutorial Airplay 2 fitur Airplay 2 ini adalah fitur baru yang bisa kalian gunakan di Smart TV LG tahun 2019 seperti yang sudah kita ketahui bahwa fitur Airplay ini digunakan oleh produk Apple dengan syaratnya minimal iOS versionnya sudah update di versi 12.2 untuk tipenya sendiri mulai dari iPhone 5s dan mulai dari iPad Mini 2 jadi kalau kalian punya iPhone 6, iPhone 6 Plus sudah bisa menggunakan fitur Airplay 2 ini nah langkah pertama untuk menggunakan fitur Airplay 2 ini adalah kalian harus mengkoneksikan TV LG ke koneksi internet atau jaringan wifi di rumah caranya sangat mudah, tinggal masuk ke setting pilih connection, kemudian pilih yang wifi connection pilih hotspot yang ingin kalian hubungkan dengan si TV kemudian masukkan passwordnya setelah TV terkoneksi dengan jaringan internet langkah berikutnya adalah kalian masuk ke setting lagi kemudian pilih all setting kemudian pilih menu general kemudian scroll ke bawah, pilih about this TV langkah ini kita gunakan untuk mengupdate software si TV teman-teman ya karena untuk menggunakan fitur Airplay 2 ini TV LG harus diupdate softwarenya disitu terlihat jelas teman-teman ya low automatic update nya kalian aktifkan kemudian kalian pilih check for update nah halo, kenapa di TV ini tidak ada software baru yang ditemukan? karena sebelum saya membuat video ini software nya sudah saya update duluan teman-teman nah sekarang langkah yang ketiga kalian tekan tombol home pada remote atau pada magic remote kemudian kalian pilih di pojok kiri bawah disitu ada home dashboard teman-teman nah setelah terbuka aplikasi atau menu home dashboard ini di bagian paling pojok kiri bawah warna biru disitu nanti ada tulisan Airplay kalau sebelum kalian update software menu Airplay ini tidak ada di home dashboard ini sebenarnya di home dashboard ini kita juga bisa mengontrol produk-produk home appliance seperti kulkas AC mesin cuci dengan TV LG tapi kali ini saya akan membahas fitur Airplay nya dulu ya nah setelah terbuka menu Airplay ini disitu ada jaringan internet yang terkoneksi dengan TV ini kemudian di bawahnya ada nama TV ini dan disitu kalian pilih yang paling bawah yaitu Airplay and HomeKit Setting kalian klik ya kalian klik dengan menggunakan magic remote setelah kalian klik disitu di paling atas ada tulisannya Airplay On ya disitu berarti fitur Airplay nya di TV LG sudah aktif kemudian di bawahnya ada Required Code disitu pilih First Time Only jadi pada saat mengkoneksikan si TV nya hanya meminta kode atau passcode sekali saja nanti buat kedepannya tidak usah lagi langkah berikutnya yaitu teman-teman ambil iPhone nya dan koneksikan iPhone atau iPad dengan jaringan WiFi yang sama dengan si TV caranya sangat mudah ya tentunya sudah pada faseh semua untuk mengkoneksikan smartphone iPhone kalian atau iPad dengan perangkat internet nah setelah iPhone terkoneksi dengan jaringan internet yang sama settingnya sudah beres teman-teman nah kita coba fitur yang pertama yaitu fitur screen mirroring kalian klik screen mirroring pada iPhone kemudian kalian pilih LG WebOS disitu ada tipenya juga teman-teman ya kemudian si TV otomatis akan menampilkan AirPlay Passcode nah disitu ada nomornya ya nah fitur AirPlay Passcode ini kita masukkan ke iPhone kita teman-teman ini satu kali saja pertama kali pada saat ingin menghubungkan antara si iPhone ke TV LG nah setelah kalian masukkan AirPlay Passcode nya maka fitur screen mirroring ini sudah bisa kalian gunakan jadi tampilan layar iPhone ini akan pindah ke layar TV teman-teman nih kece banget kan selain ketur screen mirroring dengan AirPlay 2 ini kalian juga bisa menggunakan video casting teman-teman jadi kalian bisa menampilkan video-video yang ada di iPhone kalian ke layar TV LG contohnya adalah saat kalian memutar film dari iTunes teman-teman kalian pilih salah satu film dari iTunes kemudian klik di pojok kiri bawah disitu ada simbol video casting kemudian si iPhone otomatis akan mendeteksi TV LG kalian pilih webOS TV disitu gak usah masukin Passcode lagi karena tadi di awal kan kita sudah masukin Passcode nya ya kemudian otomatis film dari iTunes yang ingin kalian putar tadi akan muncul di layar TV LG kece badai dah pokoknya nah kalian juga bisa mengontrol volumenya ya menggunakan volume di iPhone kalian meskipun juga kalian bisa mengatur volumenya pakai volume remote TV sebenarnya dan sebagai informasi tambahan teman-teman ya dengan TV LG untuk video casting dari iTunes ini juga mendukung sampai HDR Dolby Vision keren banget pokoknya nah selain dari iTunes kalian juga bisa mengutar video dari koleksi pribadi kalian contohnya hasil rekaman dari kamera iPhone kalian pilih videonya kemudian pilih share kemudian disitu pilih AirPlay eh maaf video casting nah setelah itu dia akan mendeteksi TV LG dan klik nah sudah selesai ya tampilan video pribadi kalian yang ada di handphone iPhone kalian akan muncul di layar TV LG seperti ini kece kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selain memutar video dari iPhone ke tv dengan fitur AirPlayD kita juga bisa menggunakan fitur Audio Streaming Jadi kita bisa play music atau MP3 di iPhone Akan tetapi suaranya keluar lewat speaker TV teman-teman Nah ini adalah fitur yang terakhir teman-teman Dan hanya ada di TV LG yaitu fitur HomeKit Cara settingnya kalian masuk ke AirPlay Kemudian pilih di menu paling bawah Disitu ada tulisannya Setup HomeKit Oke setelah kalian setup HomeKit Otomatis si layar TV akan menampilkan QR Code Nah QR Code ini buat apa Kalian ambil iPhone kalian Terus pilih aplikasi bawaan si iPhone yaitu HomeKit Yang lambang rumah warna kuning Nah itu kalian klik aja Kemudian pilih OK Oke okein aja Otomatis maka aplikasi ini akan muncul scan barcode Nah seperti ini Setelah muncul Halaman seperti itu kalian arahkan ke layar TV Jadi teman-teman si TV sekarang sudah diskan oleh si iPhone Maka fitur HomeKit ini sudah bisa kita gunakan Fitur yang pertama yang bisa kita lakukan dengan HomeKit ini adalah iPhone kalian bisa kalian gunakan sebagai remote si TV teman-teman ya Jadi gak usah khawatir kalau remote TV nya hilang Sekarang kalian sudah bisa menggunakan iPhone sebagai remote TV LG Nah disitu kalian bisa lihat tuh disitu ada berbagai macam input settingan Terus disitu ada tombol maju mundur atau pilihan maju mundur itu untuk on off nya teman-teman ya Dan disitu kalian bisa klik input disitu ada pilihannya airplay atau live TV Kalau kalian pilih live TV Maka si TV akan menampilkan siaran TV Begitu juga sebaliknya Kalau kalian inputnya pilih airplay Maka si TV akan masuk otomatis ke menu airplay Keren kan Wih kece badai pokoknya teman-teman ya Nah fitur yang kedua yang bisa kalian gunakan dengan HomeKit ini adalah Sekarang kalian bisa mengontrol si TV dengan menggunakan voice comment dari Siri seperti ini Hai Siri Hello there Toop TV Oke teman-teman semua terima kasih sudah menyaksikan video tutorial kali ini Jangan lupa like, komen yang positif dan yang terakhir Subscribe